Tapi daun kelor ini agak kasiannya karena sering kaitkan dengan hal-hal mistis, padahal manfaatnya banyak banget, salah satunya anti-kanker. Dunia atas lebar daun kelor, wah pepatah yang sering kita denger nih. Sering anda dengar tapi wujudnya bisa jadi belum pernah anda lihat. Ini dia nih yang namanya daun kelor atau nama ilmiahnya Moringa Oliveira. Bagi beberapa orang, daun kelor dipercaya menjadi obat ataupun penawar untuk hal-hal berbau mistis. What? Mistis? Iya mistis! Ya katanya ya, bagi yang punya susuk, bagi yang punya susuk kalau diiniin pakai daun kelor, dikeprakin daun kelor itu karena susuknya hilang. Katanya bisa? Katanya, cuma katanya kalau bisa nginiin makhluk halus juga. Gak ngeprak. Untuk urusan mistis, anda boleh percaya boleh tidak ya. Tapi yang jelas, daun kelor ini punya banyak manfaat dalam kesehatan. Daun kelor biasa dikonsumsi untuk dibuat sayur hingga minuman. Sekarang bahkan ada teceluk daun kelor yang praktis buatan mahasiswi Universitas Tegu Umar Melaboh Aceh Barat. Harganya 25 ribu rupiah saja per kemasan berisi 12 saset. Organisasi kesehatan dunia WHO pun menyebut daun kelor sebagai daun ajaib. Ahli kesehatan mengatakan seluruh bagian pohon kelor mulai dari daun, biji, batang, akar, hingga bibitnya punya manfaat. Mulai dari menangkal radikal bebas, mengurangi gula darah penderita diabetes, hingga pengobatan untuk kanker. Tanaman ini mengandung antioksidan, di mana zaman sekarang yang dikatakan bisa menangkal radikal bebas, bisa menangkal penyakit-penyakit itu sangat tinggi juga. Tapi cukup banyak, selain itu vitamin dan nyerangnya cukup banyak. Jadi cukup komplit dalam satu tanaman itu sudah bisa dapat komponen yang cukup komplit. Selain itu, penggunaan kelor sebagai masker juga dipercaya baik untuk kulit. Melihat dari potensi hasil-hasil yang didapatkan oleh peneliti-peneliti, rasanya memang ada ya potensi untuk menggunakan atau memformulisikan tanaman ini secara topikal. Tentunya itu memerlukan penelitian lebih lanjut. Tapi ingat ya, daun kelor jika dicampur dengan bahan lain yang tidak tepat, bisa memberikan dampak yang berbeda pada wajah. Pun dalam hal konsumsi daun kelor, walaupun berhasil baik disarengkan tidak dikonsumsi secara berlebihan. Tim Liputan CNN Indonesia